Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan nampaknya kemudian atas pernyataan Ganjar Pranowo itu Dia dipanggil untuk memberikan Klarifikasi ke Jakarta Respon hasil Hasil dari pertemuan Ganjar Pranowo dengan Hasto yang itu Menjadi sebuah teguran Bisa dikatakan demikian Menegur PDIP menegur karena Ganjar menyatakan Kesiapannya untuk Nyapres Untuk siap Nyapres aja Nggak boleh tuh kalau di PDIP Tapi kita lihat deh ya Klarifikasinya seperti apa nih dari Seorang Ganjar Pranowo Pernyataan lengkap Ganjar Usai disangsi PDIP Gegara siap Nyapres Jakarta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Kena sanksi Teguran Lisan Lisan itu Lebih nyelakit pastinya Daripada Tertulis ya Oleh PDIP Gegara pernyataan Siap Nyapres Dia menerima Teguran PDIP Dan mematuhi Keputusan Ketua Megawati Soekarno Putri Ihwal ini Ganjar mendukung Langkah Sekjen PDIP Hasto Kristianto Dan Ketua DPP PDI Bidang Kehormatan Komarudin Watubun Yang telah memberikan Penjelasan ke publik Atas pernyataannya Jadi Sebelum Ganjar Mereka dulu Kayak yang menyampaikan Dia menganggap Sangsi Lisan itu Sebagai perbaikan Dari komunikasi publiknya Memang gayanya Agak di luar dugaan Ini biasa Ganjar itu Memberikan respon-respon Yang Tidak seperti Kebanyakan pejabat Saya kira itulah Yang membuat Kemudian Agak sukar diprediksi Oleh Megawati Oleh PDIP Kemana ini Langkah Ganjar Sebenarnya Saya terima kasih Dari Pak Sekjen Dari Dewan Kehormatan Yang tadi sudah memberikan Banyak penjelasan Clearance Pada statement saya Dan tentu sebagai kader Saya taat Dan tadi diberikan Sangsilisan Tentu ini bagian dari Komunikasi publik yang rasanya Harus diperbaiki Dan tentu saja Yang kedua Pak Sekjen juga bicara PDI Perjuangan Juga baju saya Semua keputusan Terkait dengan Pilpres Keputusan Ketua Umum Nah memang selama ini Begitu kah Jadi semua Jadi semua pasti akan Mengikuti Ujar Ganjar Di DPP PDI Jakarta Pusat Senin Hari ini Ganjar menegaskan Bahwa dia akan taat Pada aturan PDI Perjuangan Dia bahkan Memamerkan Seragam partai Yang dia kenakan Saat dipanggil Ke kantor DPP PDI Itu kan betul Bajunya Baju baru Dan tentu saja Yang kedua Pak Sekjen sudah bicara Lihat baju saya Semua keputusan Terkait Pilpres Adalah keputusan Ketum Jadi semua pasti Akan mengikuti Inilah Fenomena yang ada Di negeri ini Mudah-mudahan Kedepan bisa ada Perubahan Jadi tidak Apa Kewenangan mutlak Seorang Ketum Kalau kewenangan mutlak Demokrasinya Di sebelah mana Oke Dan Yang menarik juga Kalau Ganjar Berani macam-macam Pada Ketum PDIP Kan Anggaplah ya Dia punya Apa namanya Modal elektabilitas Yang tertinggi lah Menurut beberapa survei Kan begitu Itu kan modal yang sangat besar Yang bisa dijual Baik dalam tanda petik Maupun tidak dalam tanda petik Yang bisa dijual Ke partai-partai Mungkin Golkar Mau Kan Golkar Biasa ya Mainkan sayap Kiri Kanan Tengah Kanan Kiri Tengah Nah Yang lain-lainnya Ya mungkin juga Partai-partai yang Lain berminat ya Kalau bicara KIB Misalkan selain Golkar Ada PAN dan P3 Tapi Tapi Ketika Seorang Ganjar Tidak berani Untuk keluar dari PDIP Apa artinya Artinya dia mengukur Diri sendiri Mengukur kekuatannya Ya elektabilitas Hari ini dia tertinggi Tapi ketika Tanpa dorongan Tanpa sokongan Dari PDIP Ya Hancur sudah Gitu Mesin politik Yang dimiliki oleh PDIP Yang selama ini Menjadi daya Dobraknya Ganjar Pranowo Yang selama ini Menjadikan Ganjar Pranowo Dua kali sebagai gubernur Ini Hilang ya Bisa separuh Nyawanya hilang Atau malah lebih Jadi artinya Ini bisa kita baca Ya dalam perspektif publik Tentu Bahwa sebetulnya Sebetulnya Dukungan terhadap Ganjar Pranowo itu Tidak besar-besar Kalau besar sekali Harusnya dia berani Percaya diri dia Keluar dari PDIP Gabung dengan Partai lain yang Sampai memenuhi Kuatala Atau yang paling mungkin Selama ini kita bahas Masuk KIB lah Misalkan Jadi presiden Tapi kan ketika Mengandalkan suara Dari Golkar Pandan ke P3 Saja Ini kan juga Tidak solid Kita tahu Bagaimana Grace route Dari Golkar Grace route Dari PAN Grace route Dari P3 Ini mayoritasnya Sudah ke Anies Baswedan Maka Di titik inilah Kemudian Saya kira Ganjar Tahu diri Nah Ini tadi ditanya Tadi amplop coklat Itu apa Pak Jadi Pak Ganjar Bawa-bawa amplop coklat Sebelum ditegur Secara lisan Kamu tahu aja Tadi pagi Saya didatangi Oleh mama-mama Papua Di rumah saya Dan mereka menyampaikan Ada problem pembangunan Yang ada di sana Karena hari ini Saya dipanggil Sekjen Dipanggil Pak Komar Dan beliau dari sana Jadinya saya kasihkan Ke beliau Itu urusan Pembangunan saja Jadi rupanya Sudah mengembangkan Sayap sampai ke Papua Tapi Diberikan Entah diberikan Atau diminta Sebetulnya Kita gak tahu Dan terima kasih Dari Pak Sekjen Yang tadi sudah memberikan Banyak penjelasan Clearance pada statement saya Dan tentu saya Sebagai kader taat Dan tadi diberikan Sang silisan Tentu ini bagian dari Komunikasi publik Yang rasanya Harus saya perbaiki Ini pertanyaan dari wartawan ya Berarti Pernyataan siapnya Presnya diralat Nah ini Ini bahasa Jawaban orang politik Oh gini Saya orang diklat Orang pendidikan Dan pelatihannya diklat Semua kader Mesti siap Apapun Tapi keputusan Ada di ketua umum Dan itu adalah Keputusan Kongres Dan semua Kader harus ikut Lah Apa bedanya Dengan pernyataan Anda ketika Diwawancara Di televisi Kan kurang lebihnya Juga begini Jawaban ini Ya harus siap Dan atas Pernyataan harus siap itu Anda ditegur Berita kedua PJ Gubernur RKI Herubudi Hartono Ditugaskan Untuk hapus Kerja Anis Wah Inilah yang memang Menjadi Perspektif publik Ketika melihat Situasi ini Ini opini dari Ashari Usman Jurnalis senior FNN Ini berapa kali Saya naikin juga Opininya Keren sekali nih Memilih Kroni sendiri Sebagai Penjabat Gubernur Bupati Dan oleh kota Bisa dipahami Ya memilih dari Kolompoknya ya Biasalah itu Tetapi memilih Kroni sendiri Untuk melanjutkan Polarisasi Sosial politik Bangsa Adalah suatu hal Yang sangat Mencengangkan Tindakan ini Ceroboh Inilah bentuk Pandalisme politik Yang sangat mengerikan Wah Bahasanya Pandalisme Perusakan Menurut Dalam pandangan Ashari Usman Ya betul Kalau kita lihat Gaya-gaya yang Dimainkan oleh Herubudi Walaupun Ya cukup halus Pola-polanya Mirip dengan Yang dilakukan oleh Jokowi Bahkan oleh Ahok Dan itu Menciptakan polarisasi Selama ini Kan itu sudah Disadari kita bersama Kenapa Herubudi Terus berupaya Untuk melakukan De-anisasi Herannya Itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Untuk DKI Jakarta Penunjukan Herubudi Tanpanya bertujuan Untuk melakukan Sebanyak mungkin Pembalikan Reversal Kebijakan Anis Yang selama 5 tahun ini Menjadikan Jakarta Teduh Jakarta Tanpa ribut Ribut Lebih seram lagi Penunjukan Herubudi Seperti disengaja Untuk balas dendam Wow Dendam Kesumat Kepada Anis Agar Herubudi Melenyapkan Semua jejak Karya Anis Di DKI Sekaligus Membalaskan Dendam Ahok Atas kekalahan Yang dipilkada 2017 Jadi kayak Sinetron Penilaian publik Akan seperti itu Jika Herubudi Memperlihatkan Kebijakan Yang sifatnya De-anisasi Jakarta Publik Akan mudah Membaca Langkah Penjabat Gubernur itu Herubudi Dilantik Sebagai penjabat 17 Oktober Kemudian kita tahu Dia melakukan Re-install Menghidupkan Kembali Meja pengaduan Yang itu Sebetulnya oleh Pak Anis Sudah diubah Menjadi Sangat canih Dengan Jaki Aplikasi Jakarta Kini Mudahkan Untuk menyampaikan Pengaduan Keluhan Tanpa harus datang Ke balai kota Nah Nyaris Semua bidang pelayanan Sudah dibenahi Dan dimapankan Oleh Anis Jadi Supaya kelihatan kerja Herubudi Harus melakukan Tindakan-tindakan Kontroversial Yang menunjukkan Bahwa kerja Anis Tak becus Tidak untuk rakyat Padahal rakyat Jakarta Menyatakan Kepuasan kerja Anis Sampai 70% Bahkan kalau kemarin Di LSI Sudah sampai 80,9% Itu angka yang Spektakuler Kedua Kemungkinan dia Membawa misi politik Atau order Pihak-pihak Yang tidak menginginkan Keberadaan Cicak kerja Anis Untuk misi ini Penjabat gubernur Harus menelisik Dengan cermat Kekurangan Anis Dan kemudian Diekspos Dibuatkan penjelasan pers Dibuat oleh media Lawan politik Anis Dan seterusnya Diteriakan oleh Para buzzer Rezim Saya kira ini Sudah terbukti Sudah terjadi Minimal yang saya rasakan Ketiga Agenda PIPRES Sudah dimulai Walaupun belum resmi Oligarki yang mendukung Jokowi Merasa perlu Melakukan De-anisasi Secepat dan seluas mungkin Agar opini publik Indonesia terpengaruh Sehingga Dukungan yang sangat kuat Sekarang ini Kepada mantan gubernur Jakarta Bisa direduksi Bisa diturunkan Begitu kali pengennya ya Namun Mungkinkah De-anisasi dilakukan Jawabannya Tidak mungkin Dukungan politik Untuk Anis Sangat kuat Dan semakin kuat Dukungan politik Untuk Anis Sangat kuat Dan semakin kuat Para pejabat yang berposisi Sebagai key person Akan ragu-ragu Melangkah Untuk menjalankan agenda Penghapusan Kerja Anis di Jakarta Dia akan melihat Bagaimana Keramaian Kehebohan Dukungan Kepada Anis Sebab Semuanya bakal Terekam Mereka bisa melihat Dengan jelas Bahwa Anis Sulit untuk dijegal Masuk ke istana Kecuali Jokowi Megawati Luhut Dan kelopok Pro mereka Nekat melakukan Langkah-langkah jahat Yang pasti akan Direspon keras Oleh rakyat Jadi Tidaklah efektif Dan juga tak bermanfaat Bagi lawan-lawan Politik Anis Untuk menugaskan Heru Budi Hartono Menghapuskan Kerja Anis Maupun melakukan De-anisasi Kita harus Tetap Jaga stamina kita Stamina berpikir kita Stamina intelektual kita Stamina fisik kita Agar kita tetap Bisa Waras Terus Jangan sampai Termakan hoax Dari para bajar Fitnah apalagi Dan kita terus Akan bergandingan Bersama-sama Untuk meluruskan Hal-hal yang Melenceng seperti ini Baik terima kasih Atas responnya Salam Kedaulatan rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saat ini Banyak sekali Sahabat-sahabat Dari Saiful Jaman Channel Yang menjadi patron Dari kegiatan ini Yang mendukung Yang mensupport Dengan berbagai cara Luar biasa Via whatsapp Via group Via media sosial lainnya Bahkan tidak sedikit Yang kemudian Mendonesikan uangnya Untuk perjuangan kami Di medan dakwah ini Ya jelas Hal ini sangat membantu Keberlangsungan Channel ini Karena Kebutuhan pun Kemudian bertambah Tidak bisa lagi Ini dikerjakan oleh Satu dua orang Kita harus merekrut Lebih banyak orang Dan itu jelas Membutuhkan dana Yang tidak kecil Oleh karena itu Buat sahabat-sahabat semua Yang terus Mendukung kami Doakan juga kami Untuk mampu Istiqomah Untuk mampu Terus menyuarakan Dan menggemakan Suara hati rakyat Dan seperti biasa Bagi yang ingin Membersamai kami Dengan membantu Operasional Channel ini Sahabat bisa Mendonasikannya Ke nomor rekening Yang ada di bawah sini Dan silahkan Untuk mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ada di sini